Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Rekan Raffam dan juga warga Kota Padang Sidipuan Kembali lagi Una menemani ruang negara Rekan Raffam untuk sore hari ini ya Untuk edisi Selasa di akhir bulan ya Tepat banget 31 Januari 2023 Dan seperti biasa untuk formasi pukul 17 di setiap Selasanya Kita ada talk show ya bersama dengan Kemenak Kota Padang Sidipuan Dan saat ini sudah bersama Una Nah resumen kita dari Kemenak Kota Padang Sidipuan Ada Ustaz Muhammad Nugunasapa dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Ustaz di sore hari ini? Bi khair walhamdulillah Alhamdulillah Baik Ustaz tema kita di sore hari ini adalah Jaga hati dari rasa benci ya Ustaz Mungkin boleh langsung disampaikan untuk tema kita di sore hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'afiru Wa na'udzubillahimin sururi anfusina wa min sayyati amalina Man yahdillahu falamudillalah Wa man yudlil falam tajlilahu waliyam mursida Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa baring ala sinah muhammad Wa ala alihi wa ashabihi azjamain Amma ba'du Yang terhormat dan yang kita muliakan Pimpinan karyawan dan karyawati Khususnya penyiar kita Yang bersama kita Pada saat ini Buru Nasution Habang siri-siri Nasonggob tu sapu lidi Mula di perdongan buru nasti Sonang nasi tiup hari Kemudian Yang kami banggakan dan kami muliakan Kepada seluruh para pendengar kami Dimana saja kita berada Mari kita panjatkan Syukur Alhamdulillah Kedirat Allah subhanahu wa ta'ala Dengan Mensyukurinya Kita akan bahagia Saudara-saudaraku Banyak orang yang mampu membeli Tapi Tidak bisa menikmati Ada juga orang yang tidak mampu membeli Tapi bisa menikmati Begitulah rezeki Bukan perkara Mampu atau tidak mampu Untuk membeli Tapi Perkara Bisa Atau tidak bisa Menikmati Saudara-saudaraku Oleh karena itu Kunci dalam kehidupan kita Dalam hidup ini Marilah kita jalani Kita syukuri Dan kita nikmati Jalani Syukuri Dan nikmati Dan sungguh telah kami berikan Kepada Luqmanul Hakim Rahimahullah Hikmah Bersyukurlah kepada Allah Karena siapa yang bersyukur Dialah Bersyukur untuk dirinya sendiri Dan siapa yang kufur Maka sesungguhnya Allah itu Maha kaya Lagi maha terpuji Salawat dan salam Kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad S.A.W Yang telah memberikan Kepada kita Pelajaran Dan teladan Dalam kehidupan Mudah-mudahan Kita mampu Dalam kehidupan ini Setahap demi setahap Dalam proses kehidupan Dalam romantika Dan dinamika kehidupan kita Insya Allah Dengan usaha Yang maksimal Dengan Kita berusaha Semaksimal mungkin Untuk Menuntut Dan mencari ilmu Karena ini Bagian darifada jihad Menyampaikan ilmu Adalah ibadah Mengulangi-ulangi ilmu Adalah bagian darifada jikir Maka acara kita Yang mudah-mudahan Penuh hikmah ini Adalah Sarana kita Untuk menuntut ilmu Sarana kita Untuk menyampaikan ilmu Dan sarana kita Untuk Mengulangi ilmu Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Alih Sayyidina Muhammad Kamu Muslimin Dan Kamu Simat Rahimakumullah Jagalah hati Dari Rasa benci Ibarat pohon Maka Maka kebencin itu Adalah Ibarat pohon Yang akan Tumbuh Dan terus Berkembang Dan semakin Kuat Namun Tidak ada Buah Yang memberi Manfaat Akibatnya Tanaman lain Tak dapat Tumbuh Dengan sehat Dan Tak dapat Berbuah Yang lebat Apalagi Yang lecat Oleh karena itu Saudara-saudaraku Janganlah Kita Mengotori Hati kita Dengan kebencian Sebab Jika Kita Sudah benci Penilaian Terhadap Seseorang Akan Terlihat Buruk Meskipun Ia Berbuat kebaikan Dan setidaknya Akan ada Tiga Kerugian Yang akan Kita alami Yang pertama Kebencian itu Menutup Kebaikan Dan amal soleh Yang kedua Kebencian itu Menggerogoti Kesehatan kita Yang ketiga Kebencian itu Membuat Hidup kita Selalu Dirundung Masalah Gunakanlah Saudara-saudaraku Rasa Benci itu Pada Tempatnya Pada Tempat Yang tepat Antara Lain Bencilah Kepada Maksiat Bencilah Kepada Kemaksiatan Terutama Kemaksiatan Diri kita Sendiri Bencilah Perbuatan Yang merusak Dan Merugikan Serta Lingkungan Merugikan Orang lain Dan Merugikan Lingkungan kita Bencilah Perbuatan itu Bencilah Sesuatu Yang Menjauhkan Cinta Kita Kepada Allah Dan Rasulnya Maka Saudara-saudaraku Insyaallah Rasa Benci itu Merupakan Bagian Daripada Ibadah Saudara-saudaraku Daun Daun Kecil Memang Tidak Sanggup Menutupi Bumi Namun Bila Ia Menempel Di Mata Kita Maka Akan Tertutuplah Bumi Daun Kecil Itu Tidak Akan Sanggup Menutupi Bumi Tapi Apabila Ia Menempel Pada Mata Kita Maka Tertutulah Bumi Jika Sebuah Fikiran Negatif Menempel Di Hati Maka Semua Kebaikan Tak Akan Tampak Lagi Oleh Karena Itu Saudara-saudaraku Berlindunglah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Rasa Benci Kepada Orang Yang Tanpa Alasan Tanpa Bernilai Amal Ibadah Wa Ima Yan Zagun Naka Minash Syaiton Nasgum Fasta'is Billahi Innahu Samirun Alim Dan Jika Kamu Ditempah Sesuatu Godaan Syaitan Rasa Benci Itu Bagian Daripada Godaan Syaitan Maka Berlindunglah Kepada Allah Sesungguhnya Allah Maham Mendengar Lagi Maham Mengetahui Sesungguhnya Orang-orang Yang Bertakwa Bila Mereka Ditimpah Uas-uas Dari Setan Mereka Ingat Kepada Allah Maka Ketika Itu Mereka Melihat Kesalahan Kesalahannya Ketika Kita Berlindung Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Segala Penyakit Penyakit Hati Termasuk Rasa Benci Maka Akan Kita Lihatlah Kesalahan Kesalahan Itu Saudara-saudaraku Kemuslimin Dan Kemuslimat Rekan Rauh Dimana Saja Kita Berada Mudah-mudahan Mampu Kita Menjaga Hati Kita Darah Dari Rasa Benci InsyaAllah Kita lanjutkan Setelah Iklan berikut ini Berharap Hidup Semua Orang Menyukai Kita Adalah Hal Yang Sangat Mustahil Sebaik Apapun Diri Kita Saudara-saudaraku Baik Dalam Perlaku Tutur Kata Pergaulan Maupun Dalam Bentuk Tulisan Terutama Di media Sosial Tetap Saja Akan Selalu Ada Orang Yang Tidak Menyukai Kita Maka Saudara-saudaraku Jangan Heran Sebab Jika Rasulullah S.A.W. Adalah Manusia Yang Paling Baik Di Muka Bumi Ini Yang Berkeperbadian Mulia Beliau Tetap Ada Saja Yang Membenci Beliau Apalagilah Kita Yang Penuh Dengan Kelemahan Dan Kekurangan Oleh Karena Itu Biarkan Saja Orang Membenci Kita Hidup Dalam Kebenci Nya Jangan Risaukan Jangan Tanggapi Karena Pada Akhirnya Dia Sendiri Yang Akan Sengsara Disiksa Oleh Ferasaannya Sendiri Dan Teruskanlah Berbuat Baik Jangan Pernah Mencari Ridho Manusia Karena Hal Itu Adalah Tujuan Yang Ternal Yang Tidak Pernah Kita Tercapaikan Karena Itu Tidak Pernah Akan Sempurna Kita Di Mata Manusia Sebaik Apapun Kita Apalagi Kita Berbuat Sebaliknya Berbuat Jahat Yang Paling Utama Saudara Saudara Aku Jangan Berhenti Dalam Mencari Kiriduan Allah Jauhkan Mencari Kiriduan Manusia Dan Tetaplah Memohon Pertolongan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Saudara Saudaraku Kamu Adalah Orang Yang Istimewa Bagi Orang Yang Mencintaimu Tapi Kamu Adalah Orang Biasa Bagi Orang Yang Tak Mengenal Kamu Adalah Orang Yang Benar Bagi Orang Yang Memahamimu Tapi Kamu Adalah Orang Yang Salah Bagi Orang Yang Membenjimu Kamu Adalah Orang Yang Menyenangkan Bagi Orang Yang Menyukaimu Tapi Kamu Adalah Orang Yang Menjengkelkan Bagi Orang Yang Membenjimu Begitulah Saudara Saudariku Pada Akhirnya Setiap Orang Memiliki Pandangannya Masing-masing Setiap Orang Akan Memperlakukan Sesuai Dengan Apa Yang Mereka Ketahui Karena Itu Engkau Tak Perlu Bersusah Faya Agar Tampak Baik Di Mata Orang Lain Sebab Sebaik Apapun Seseorang Akan Tetap Ada Orang Yang Membencinya Dan Seburuk Apapun Seseorang Tetap Ada Yang Membelanya Maka Cukupkanlah Dengan Ridho Allah Bagimu Karena Mencari Ridho Semua Manusia Adalah Hal Yang Mustahil Dapat Kita Rai Sedangkan Mencari Ridho Allah Adalah Yang Hal Yang Mudah Kita Rai Oleh Karena Itu Saudara Saudaraku Maka Tinggalkanlah Segala Upaya Mencari Keredhoan Manusia Dan Fokuslah Mencari Keredhoan Allah 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 Inni As'aluka Ridho Kawal Jannah Wa Uzu Bika Min Sahot Tika Wan Nar Tetapkanlah Dirimu Dan Teguhkanlah Dirimu Ya Allah Sesungguhnya Aku Mohon Kepadamu Ridho Dan Surgamu Dan Aku Melindung Kepadamu Dari Murkamu Dan Neraka Oleh Karena Itu Saudara Saudaraku Jika Ingin Hidupmu Bahagia Maka Hiduplah Di Dunia Sesuai Dengan Keinginan Allah Bukan Sesuai Dengan Keinginan Mu Taatilah Ferintah Allah Dan Jawilah Larangan Larangannya Penuhi Seruan Allah Dan Rasulnya Sabarlah Di Atas Itu Semua Agar Kamu Insya Allah Hidup Di Dunia Bahagia Di Akhirat Insya Allah Akan Masuk Sungai Kamuslimin Dan Kamuslimat Rahimah Kumullah Oleh Karena Itu Saudara Saudaraku Susah Hidup Kita Kalau Kita Hidup Memikirkan Pandangan Orang Lain Terhadap Kita Susah Hidup Kita Kalau Kita Hidup Memikirkan Apa Pandangan Orang Kepada Kita Kita Berkata Benar Bisa Dianggap Orang Kita Sok Suci Kita Berkata Salah Kita Dianggap Sesat Kita Berbuat Kebaikan Bisa Dianggap Orang Adalah Ria Pencitraan Kita Memberi Dengan Tulus Bisa Disangka Orang Modus Di saat Kita Lupa Dalam Hal Menunaikan Kewajipan Kita Dalam Hal Harta Terutama Dalam Hal Jakar Dan Kita Tidak Miklaskan Diri Dalam Berimpak Berserakah Itu Bisa Jadi Dianggap Orang Kita Ini Adalah Kikir Dan Pelit Ketika Kita Sukses Kita Akan Didenki Ketika Kita Gagal Kita Pasti Akan Dijauhi Saat Kita Sukses Banyak Orang Yang Mendekati Kita Saat Kita Berjabatan Kita Dipuji Dan Dipuja Orang Dan Ketika Tidak Berjabatan Kita Pun Dijauhi Saat Kita Kita Kaya Kita Dihormati Dan Disegani Saat Kita Bangkrut Kita Pun Diludahi Saat Kita Merubah Diri Kita Ke Arah Yang Lebih Baik Ada Orang Beranggapan Kita Adalah Orang Aneh Saat Kita Berbuat Jelek Maka Kita Adalah Jadi Bahan Gunjingan Orang Maka Saudara Saudaraku Tugas Kita Bukan Untuk Membuat Semua Orang Suka Kepada Kita Tapi Tugas Kita Adalah Bagaimana Supaya Allah Ridho Dengan Apa Yang Kita Kerjakan Oleh Karena Itu Lakukan Apa Yang Mesti Dilakukan Jangan Lakukan Yang Mesti Tidak Dilakukan Katakan Yang Mesti Dikatakan Jangan Katakan Yang Tidak Mesti Dikatakan Tinggalkan Yang Mesti Ditinggalkan Dan Jangan Tinggalkan Yang Mesti Tidak Ditinggalkan Saudara Saudaraku Waktu Kita Sedang Jaya Kita Merasa Banyak Teman Sekeliling Kita Waktu Kita Sedang Berjabatan Berkuasa Kita Percaya Diri Melakukan Apa Saja Waktu Kita Sedang Tak Berdaya Barulah Kita Sadar Siapa Saja Sahabat Sejati Yang Ada Waktu Kita Sedang Jatuh Kita Baru Sadar Selama Ini Siapa Saja Teman Yang Memperalat Dan Memanfaatkan Kita Waktu Kita Sedang Sakit Kita Baru Tahu Bahwa Sehat Itu Sangat Penting Jauh Melebihi Daripada Harta Manakala Kita Diuji Dengan Kemiskinan Kita Baru Tahu Jadi Orang Harus Banyak Memberi Mendermah Dan Saling Membantu Waktu Usia Kita Sudah Tua Barulah Kita Tahu Masih Banyak Ibadah Yang Belum Kita Kerjakan Saat Diambang Ajal Menjemput Kita Baru Tahu Ternyata Begitu Banyak Waktu Yang Kita Buang Dengan Sia Sia Maka Tunjukkanlah Saudara Saudariku Bahwa Kita Masih Punya Hati Yang Tulus Apa Yang Kita Tabur Itulah Yang Akan Kita Tuai Allah Tidak Pernah Menjanjikan Bahwa Langit Itu Selalu Biru Bunga Selalu Mekar Dan Mentari Selalu Bersinar Tapi Kita Tahuilah Bahwa Allah Selalu Memberi Pelangi Di Setiap Badai Memberi Senyum Di Setiap Air Mata Memberi Kasih Sayang Dan Berkah Di Setiap Cobaan Dan InsyaAllah Setiap Doa Kita Akan Dikabulkan Saudara Saudaraku Oleh Karena Itu Mari Kita Dalam Hidup Ini Berusaha Semaksimal Mungkin Untuk Tidak Membenci Dan Tetaplah Kita Harus Berufaya Semaksimal Mungkin Untuk Belajar Di Dalam Kehidupan InsyaAllah Kita Lanjutkan Setelah Iklan Berikut Ini Saudara Saudariku Jika Ada Yang Membenci Katakanlah Dekat Kita Dengannya Takkan Membuat Kita Senang Dan Jauh Darinya Takkan Membuat Kita Kesimpian Jika Ada Yang Membenci Katakan Dekat Kita Dengannya Takkan Membuat Kita Senang Dan Jauh Darinya Tidak Membuat Kita Kesimpian Jika Jika Ada Yang Tidak Suka Padamu Biarkan Itu Itu Tandanya Ada Sesuatu Yang Lebih Darimu Jika Ada Yang Iri Kepadamu Abaikan Itu Tandanya Ada Yang Kau Punya Dan Mereka Tidak Memilikinya Jika Ada Yang Berusaha Menjatuhkanmu Santai Saja Itu Tandanya Posisimu Jauh Di Atas Mereka Jika Ada Orang Yang Selalu Mengurusi Hidupmu Bersyukurlah Itu Tandanya Kamu Meliki Pengagum Rahasia Yang Relak Mengekor Setiap Gerakmu Untuk Tahu Apa Kegiatanmu Hurus Bain Asoro Nyaimu Maka Santai Saja Saudara Saudariku Jika Engkau Dikelilingi Orang Yang Tak Berakhlak Lanjutkan Hidupmu Selalu Dalam Keadaan Kebaikan Dan Dalam Keadaan Tersenyum Jangan Biarkan Hatimu Terusik Hanya Karena Ulah Segelintir Orang Yang Tidak Suka Kepadamu Tunjukkan Kepada Mereka Bahwa Lepelmu Di Atas Lepel Mereka Oleh Karena Itu Saudara Saudaraku Perlakukanlah Orang Baik Perlakukanlah Orang Lain Dengan Baik Sebagaimana Kita juga Ingin Diperlakukan Baik Oleh Orang Lain Tutuplah Aib Saudaramu Sebagaimana Kita pun Punya Aib Kita Ingin Ditutupi Jangan Mengambil Hak Orang Lain Sebagaimana Hakmu Juga Tidak Ingin Diambil Orang Lain Senanglah Memberi Dan Jangan Bersikap Pelit Sebagaimana Kamu Juga Senang Diberi Dan Tak Senang Jika Orang Lain Bersikap Pelit Demikianlah Sesungguhnya Jika Sikap Dan Perlakuan Kita Adalah Bagaikan Sebuah Bola Yang Kita Lempar Ke Ding-ding Yang Pada Akhirnya Bola Yang Kita Lempar Itu Akan Memantul Kembali Kepada Diri Kita Sendiri Baik Dan Buruknya Semua Tergantung Apa Yang Kita Lempar Sebab Balasan Kebaikan Adalah Kebaikan Fula Dan Balasan Keburukan Adalah Keburukan Pula Apa Yang Kita Tanam Itulah Kelak Yang Akan Kita Petik Begitu Juga Kedudukan Kita Di Hadapan Orang Lain Adalah Sebagaimana Kedudukan Orang Lain Di Hadapan Kita Jika Kita Baik Ramah Jujur Rajin Membantu Maka Banyak Orang Juga Yang Memperlakukan Kita Dengan Hal Yang Sama Namun Jika Kita Bengis Kasar Pilit Jahat Maka Maka Tak Menutup Kemungkinan Orang Lain Pun Juga Memperlakukan Kita Dengan Hal Yang Serupa Manusia Itu Secara Tabiat Tidak Suka Dengan Orang Yang Jahat Bahkan Orang Jahat Pun Tidak Suka Jika Orang Lain Jahat Demikian Pula Sebaliknya Manusia Secara Tabiat Suka Dengan Orang Yang Baik Bahkan Orang Yang Jahat Pun Suka Dengan Orang Yang Baik Maka Belajarlah Kita Terus Untuk Senantiasa Menjadi Jermin Jika Kita Ingin Sebuah Keindahan Yang Muncul Dihadapan Kita Maka Tampak Pulalah Keindahan Dan Jangan Kita Pernah Marah Jika Yang Tampak Adalah Keburukan Karena Pasti Kita Juga Akan Mendapat Balasan Sebagaimana Keburukan Yang Kita Tampakkan Saudara Saudaraku Hidup Itu Harus Kita Banyak Belajar Jangan Kita Mengkotori Hati Hati Kita Dengan Rasa Benci Saudara Saudaraku Rasa Benci Itu Timbul Karena Kita Iri Hati Jika Semua Yang Kita Kehendaki Terus Kita Miliki Maka Dari Mana Kita Belajar Ikhlas Oleh Karena Itu Saudara Saudaraku Jauhlah Rasa Benci Di Hati Semua Yang Kita Impikan Tidaklah Selamanya Semua Akan Terwujud Kalau Semua Terwujud Dari Mana Kita Belajar Sabar Dan Setiap Doa Yang Kita Mohonkan Kepada Allah Tentulah Tidak Semua Di Ijabah Dan Dikabulkan Oleh Allah Karena Jika Setiap Doa Kita Selalu Dikabulkan Bagaimana Kita Akan Belajar Ikhtiar Berusaha Dalam Kehidupan Oleh Karena Itu Saudara Saudaraku Kita Harus Berusaha Semaksimal Mungkin Untuk Dekat Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Meningkatkan Ibadah Kita Untuk Menjauhkan Rasa Benci Di Hati Maka Ibadah Yang Paling Utama Yang Paling Penting Kita Lakukan Adalah Ibadah Solat Perbaiki Hidup Dengan Memperbaiki Dan Menyempurnakan Solat Kita Karena Solat Itu Saudara Saudaraku Akan Menjanjikan Kepada Kita Membersihkan Kita Menjauhkan Kita Dari Perbuatan Keci dan Muka Dokter Yang memberikan Obat Kepada Kita Tidak Pernah Menjanjikan Jika Obat Obat Kita Diberi Oleh Dokter Jika Kita Minum Obat Itu Mereka Tidak Pernah Menjanjikan Kita Akan Sehat Dan Betul Juga Jikalau Kita Belajar Sekolah Formal Dengan Seting Tingginya Dosen Guru Guru Kita Tidak Pernah Menjanjikan Kita Pati Sukses Tapi Ingat Saudara Saudaraku Allah Menjanjikan Jika Kita Solat Kita Akan Jauh Dari Maksiat Maka Oleh Karena Itu Saudara Saudaraku Sempatkan Sempatkan Dirimu Untuk Solat Usahakan Jangan Solat Secepat Kilat Seburuk Buruk Pencuri Ialah Pencuri Dalam Solat Solat Hanya Sesaat Waktu Berdiri Malah Lihat Lihat Seakan Mengucapkan Mantra Pas Baca Bacaan Dan Bacaan Surat Ruku Hanya Sekedar Numpang Lewat Sujud Cuma Nyetor Jidat Salam Pun Pengen Cepat Cepat Jadilah Solat Lima Minit Empat Rukaat Oleh Karena Itu Saudara Saudaraku Laksanakan Allah Solat Meskipun Belum Ikhlas Karena Keikhlasan Itu Akan Muncul Dengan Berbagai Proses Dengan Seringnya Kita Solat Akan Muncul Ketulusan Keikhlasan Solat Meskipun Kita Terpaksa Terpaksa Karena Orang tua Karena Guru Karena Mertua Karena Anak Karena Tabuk Dan Karena Karena Yang lain Karena Manusia Lainnya Karena Untuk Kebaikan Saudara Saudaraku Kadang Kita Harus Mampu Memaksakan Diri InsyaAllah Setelah Kita Memahami Hikmahnya Akan Lahirlah Keikhlasan Solat Saudara Saudaraku Walaupun Kita Dirundung Masalah Karena Solat Menyelesaikan Masalah Tanpa Masalah Ketika Kita Ingin Lapang Reziki Dan Dimudahkan Dalam Urusan Maka Laksanakan Jaga Dan Piliharalah Solat Fardu Dan Tambailah Solat Sunat Tuhan Jika Kita Ingin Mulia Maqom Mahmud Memiliki Tempat Terpuji Maka Laksanakan Jaga Dan Pilihara Solat Fardu Dan Tambailah Solat Tahajud Jika Kita Ragu Dalam Melangkah Maka Saudara Saudaraku Solat Lima Waktu Dan Laksanakan Solat Sunat Istiqhorah Mintalah Petunjuk Kepada Allah Yang Mah Mengetahui Bagaimana Hidup Hidup Saat Ini Akan Datang Bagaimana Kisah Kita Selanjutnya Hanya Allah Yang Tahu Maka Koleh Karena Itu Minta Lepitunjuk Bermusawarah Kepada Allah Dengan Melaksanakan Solat Sunat Istiqhorah Jika Kita Hajat Kita Ingin Cepat Tercapai Maka Jaga Dan Pilihara Solat Fardu Dan Tambailah Solat Sunat Hajat Solat Walaupun Beban Kita Begitu Berat Hidup Itu Akan Lebih Ringan Saudara Saudaraku Ketika Kita Tunaikan Kewajipan Kita Dalam Solat Dan Kita Bertawakal Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Yang Mampu Meringankan Beban Berat Kita Hanyalah Allah Tidak Ada Yang Lain Oleh Karena Itu Saudara Saudaraku Itulah Usaha Kita Untuk Mengindarkan Diri Kita Daripada Rasa Benci Yang Paling Utama Adalah Solat Inna Solat Tanha Anil Fahsyai Wal Munkar Saudara Saudaraku Kamuslimin Dan Kamuslimat Rahimakum Allah Oleh Karena Itu Saudara Saudaraku Marilah Kita Selalu Berusaha Berdoa Apalagi Kita Di Masa Masa Sulit Maka Biarkanlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sang Maha Penyenggara Hidup Kita Yang Berdaulat Sepenunya Atas Hidup Kita Karena Allah Yang Lebih Tahu Waktu Dan Kondisi Yang Tepat Untuk Memberikan Kepada Kita Yang Terbaik Saudara Saudaraku Jika Hasil Kerjamu Tidak Dihargai Orang Lain Maka Saat Itu Kita Sedang Belajar Ketulusan Jika Usaha Kita Yang Kita Lakukan Dianggap Orang Lain Tidak Penting Maka Saat Itu Kita Sedang Belajar Keikhlasan Ketika Hati Kita Terluka Sangat Dalam Maka Saat Itu Kita Sedang Belajar Tentang Memaafkan Dan Kita Berusaha Untuk Selalu Berbuat Kebaikan Ketika Kita Lelah Dan Kita Kecewa Maka Saat Itu Kita Sedang Belajar Sedang Kesungguhan Dan Keteguhan Jika Kita Terasa Hidup Sepih Di Tengah Orang Yang Ramai Maka Saat Itu Kita Sedang Belajar Tentang Ketangguhan Oleh Karena Itu Tetaplah Kita Semangat Tetaplah Kita Sabar Tetaplah Kita Optimis Tersenyum Dengan Senyuman Yang Manis Jauh Dari Pandangan Sinis Dan Jauhkan Pandangan Pesimis Insyaallah Saudara-saudaraku Kita Sedang Di Bangku Kuliah Kuliah Di Universitas Kehidupan Ini Kita Akan Lulus Karena Saat Ini Allah Menempatkan Kita Di Posisi Yang Ada Sekarang Bukanlah Karena Kebetulan Tapi Karena Itu Semua Adalah Rencananya Kepada Kita Maka Oleh Karena Itu Kalau Ingin Mulia Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Tentu Tidak Akan Dihasilkan Melalui Kemudahan Kesenangan Dan Kenyamanan Tapi Orang Yang Bertakwa Orang Yang Paling Mulia Sisi Allah Itu Dibentuk Dengan Kehidupan Yang Penuh Kesukaran Tantangan Fitnah Dan Bahkan Air Mata Oleh Karena Itu Saudara Saudaraku Mari Kita Berusaha Untuk Menghiasi Hati Kita Dengan Hati Yang Damai Hati Yang Senang Kepada Orang Yang Senang Dan Jangan Susah Milet Orang Lain Senang Tapi Susahlah Milet Orang Lain Susah Saudara Saudaraku Di Akhir Tausiah Kami Ini Kami Bacakan Satu Ayat Suci Al-Quran Sebagai Puan Redungan Kepada Kita Dalam Hal Menata Hati Dan Menjauhkan Diri Dari Rasa Binci Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Di Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 216 Wa Asa An Taqruhu Shai'an Wah Hua Khairun Lakum Wa Asa An Tuhib Shai'an Wah Sharrun Lakum Wallahu Ya'lamu Wa Antum La Ta'alamun Boleh Jadi Yang Kamu Membenci Sesuatu Padahal Ia Amat Baik Bagimu Boleh Jadi Pula Kamu Menyukai Sesuatu Padahal Ia Amat Buruk Bagimu Allah Maha Mengetahui Sedang Kamu Tidak Mengetahui Maka Bencilah Sesuatu Dengan Tidak Berlebihan Karena Boleh Jadi Yang Kau Benci Itu Itulah Yang Paling Engkau Sukai Yang Kau Cintai Dan Cintailah Seseorang Dan Cintailah Sesuatu Hanya Sekedar Sebenarnya Saja Karena Boleh Jadi Yang Engkau Sukai Kau Cintai Itu Bisa Nanti Bisa Jadi Itu Yang Paling Kau Benci Allah Mengetahui Tapi Kita Tidak Mengetahui Tata Hati Untuk Senang Kepada Siapapun Dan Jauhkan Hati Dari Rasa Benci Bidadari Sendirian Tanpa Kekasih Cukup Sekian Dan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kekasih